Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Halo, selamat pagi semua Pagi Kurang semangat nih, selamat pagi semua Pagi Yang terpahamat, Dewan Bibi juga marah dia lompat penyuluhan ajang kreativitas lawan muda Dan tentunya yang kami banggakan, para lawan muda yang hadir pada saat ini Tuh tangan dong Sebelum kami berkenalkan diri, mau tahu dong mana semangatnya Kalau kami bilang, kami punya cekan itu teman Kalau kami bilang semangat PEMER, kalian jawab siap-siap semangat Tapi rulesnya adalah, ketika suara kami pelan, teman-teman pun suaranya harus pelan Kalau suara kami keras, teman-teman suaranya harus lebih keras Siap Siap Cekson Semangat PEMER Semangat PEMER Siap-siap semangat Semangat PEMER Siap-siap semangat Semangat PEMER Selain satu masyarakat sehat Selain satu kegiatan, talam merah Indonesia yang sering kenal masyarakat adalah donor darat Pada pandemi COVID-19 kemarin, fakilitas kesehatan di seluruh Indonesia mengalami kegelangan patokan darat Saya tentunya sangat mencowalkan dengan banyak masyarakat yang inginkan. Maka dari itu, pertengalkan saya, Agung Ndokor, dan berkata-kata ya. Cici Jalita, kami berkata-kata dari NMA dan Kisah Pertempuran akan mengajar kalian untuk menghasilkan diri apa itu Doras. Nah, sebagai PNR, tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan Doras. Jadi, apa sih Doras itu? Doras. Doras adalah sikapan dari Donor Darah, Bukarela. Nah, ini teman-teman di sini, Apakah media yang kami gunakan? Terlihat jelas oleh teman-teman. Doras ya. Donor Darah merupakan penempatan darah itu kejuan peran putih darah. Sedangkan peran putih darah adalah seorang yang sehat dan memenuhi persahabatan kepada seseorang yang membutuhkan. Donor Darah ada dua, yaitu DDP dan juga DDS. DDS merupakan singkatan dari Donor Darah Kukarela. Sedangkan DDP merupakan singkatan dari Donor Darah Penggaki. Bedanya DDS dan DDP. Sedangkan DDS, seseorang yang membutuhkan darahnya, tapi tidak tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Dan sedangkan DDP dan DDP, yaitu seseorang yang tidak tahu yang membutuhkan darahnya, dan dia tahu kepada darah tersebut diberikan. Sebelumnya, teman-teman kalau perhatikan ya, masih apa jakornya? Semangat TUMEN! SIAP-SIAP! Selanjutnya, cara donor darah. Cara donor darah tentunya adalah saya, kamu, dan kita semua, yaitu dengan cara wanita atau pria berusia 18-20 tahun. Sehat, jatuh, tidak menerima penyakit bersepensi, seperti KPS, ataupun sendiri, maupun jangkuh. Jika wanita yang sedang ke, hamil, maupun mencari, tidak diperkoleksa. Selanjutnya, dari keberadaan ini, apa juga mantap yang bisa dilakukan? Maka donor darah ada banyak kekal, yaitu mencapakan kekuatan batin, karena darah yang dilakukan dapat menyelamatkan di luar seseorang, membuat tubuh kita makin sehat. Karena kita dilakukan darah, maka tubuh akan memproduksi darah yang baru, kesehatan kita akan diperlukan secara teratur oleh seorang. Nah, selanjutnya, dapat dengar bumbi organisasi PMP, untuk menjalin relasi dan juga teman. Lalu, dengan adanya donor darah, dapat menyelamatkan kepedulian sosial. Lalu, selanjutnya, teman-teman di sini, ada yang harusnya yang berusia 18 tahun? Tuh, anak-anak. Nah, bagi teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan tadi, boleh ya untuk menjelaskan darah. Lalu, sarannya bagaimana sih, Kak? Caranya, yaitu, cawan donor datang ke Uni Transkipi Darah, PMP. Cawan donor mengisi formulir karpu donor darah, yaitu berisi identitas dan biwayat kesehatan. Cawan donor diperiksa oleh petugas kesehatan, semua syarat yang telah diselesaikan. Asistan karpu darah atau adanya yang terampil dan berpengalaman, akan mengambil darah penyelukur. Dan pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat, saran 10 bukit, dan aman. Dan, cawan donor mendapatkan satu anggota donor darah. Karpu ini sebagai tanda bukti bahwa pemilik selalu menjelaskan darahnya. Kita kalau lihat sedikit menjelaskan darah lagi, tunggu selama 2,5 sampai 3 bulan, baru bisa menjelaskan darah lagi ke UTD. Nah, jadi sebagai PNRW lah, tentunya disini kita mempunyai tanggung jawab. Teman-teman yang di belakang boleh melalui perhatikan dulu. Jadi sebagai PNRW lah, kita harus bisa mengedukasi, juga memberikan pemahaman kepada masyarakat luar, agar tidak tanggupani untuk berhentara. Nah, bagaimana teman-teman? Dari materi yang kami sampaikan, apakah kami dapat dipahami? Paham dong? Karena teman-teman sudah paham, kami ada hadiah nih. Mau hadiah enggak? Mau dong? Nah, ini sudah dulu pertanyaan yang pertama ya. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau teman-teman bisa jawab, angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih syarat dari donor darah? Ya, silahkan. Nah, jawabannya gimana teman-teman, betul enggak? Betul. Tangan-teman, betul enggak, betul enggak. Tangan-teman, betul enggak, betul enggak, betul enggak, betul enggak, betul enggak. Nah, buat teman-teman yang enggak kebagian, tenang aja, nanti ada tim selanjutnya yang kita memberikan hadiah kepada teman-teman. Terima kasih. Oh iya, kita punya tangan itu, teman-teman. Pagi-pagi, waduh-dua sawah, Cato, Siangnya, waduh-dua sawah, Cato, Jadilah seorang pahawa. selamat menikmati